Aku mengajak dia untuk berpuasa, aku sholat ya aku lihat di sholat, aku bilang yuk sholat yuk, ah belum gak tadi gitu Memang pada dasarnya agama menjadi hal yang sangat penting diketahui sebelum masuk pada proses pernikahan Selain adanya peraturan yang menyebutkan jika pernikahan harus agama, ajaran agama juga sudah melarang dengan ketat pernikahan yang beda agama Dimana banyak sekali artis tanah air yang menikah dengan pria bule Mereka sempat mengalami berbagai macam persoalan karena adanya perbedaan agama Namun akhirnya mereka ada yang memutuskan untuk berpindah agama demi kelencaran pernikahan Sehingga cukup banyak dari artis cantik kita yang menikah dengan bule muhalaf Seperti halnya, Paramita Rusadi, Indah Kalalu hingga Maudi Ayunda Berhasil muhalafkan suami, inilah 10 artis cantik yang menikah dengan bule muhalaf Paramita Rusadi Setelah resmi bercerai dengan aktor tampan Syahrul Gunawan Ternyata Paramita Rusadi memutuskan untuk menikah kembali dengan pria bule bernama Nenat Bagu Pria ini merupakan sosok cinta pertamanya Pada saat masih sekolah, keduanya sudah terlibat cinta monyet Setelah berpisah selama kurang lebih 21 tahun Akhirnya keduanya dipertemukan kembali dalam keadaan sudah sama-sama single Maka dari itu tidak membutuhkan waktu lama untuk keduanya memutuskan untuk menikah Paramita berhasil membuat sang suami menjadi seorang muhalaf Dan mengganti namanya menjadi Muhammad Hamzah Akbar Artis cantik yang satu ini termasuk dalam salah satu artis Yang beruntung telah dinikahi oleh pria bule yang kaya raya Dia dipersunting oleh Ibrahim Justin Wiener pada tahun 2011 silam Diketahui jika pria ini dulunya memiliki keyakinan Kristen Namun telah memutuskan untuk menjadi seorang muhalaf pada saat akan menikah Kini setelah 8 tahun menjalankan bahtera rumah tangga Keduanya nampak bahagia dan jauh dari gosip miring yang menerpanya Maudikus Nadi Artis Indonesia yang menikah dengan bule muhalaf lainnya Maudikus Nadi Dia dipersunting oleh laki-laki berkebangsaan Belanda yang bernama Frederik Johannes Meijer Pada 23 September 2001 ini Rupanya sempat terhalang permintaan keyakinan Namun pada akhirnya sang suami memutuskan untuk muhalaf sebagai bukti keseriusannya Dengan Maudie Dan telah dikeruniai oleh satu orang anak yang bernama Edy Malik Meijer Artis Indonesia yang menikah dengan bule muhalaf selanjutnya yaitu Kinar Yosi Aktris yang hingga kini masih aktif di dunia hiburan ini Rupanya tanpa membuat pesta besar telah menikah dengan seorang laki-laki bule berkebangsaan Australia Yaitu pada 2011 Maret Laki-laki yang bernama Bright Money ini Diketahui memilih menjadi muhalaf sebelum menikahi Kinar Yosi Rumah tangganya pun semakin bahagia karena telah dikeruniai oleh dua orang anak Artis Indonesia yang menikah dengan bule muhalaf lainnya yaitu Ayu Azari Artis cantik tanah air yang satu ini rupanya juga memilih menikah dengan bule berkebangsaan Denmark Yang bernama Mike Tram Sang suami yang merupakan vokalis dari band White Lion Ini diketahui memutuskan menjadi seorang muhalaf Demi menikahkan pujaan hatinya pada tahun 2003 silam Baby Margaretha Baby Margaretha diketahui menikah dengan seorang bule asal Australia yang bernama Christian Brajax Pernikahan dua insan ini ternyata sempat mencuri perhatian karena usia mereka yang terpaut cukup jauh Diketahui sang suami sudah menjadi muhalaf sejak tahun 2010 dan memilih menikahi baby pada April 2018 Meski masih baru saja menjadi seorang muhalaf namun suami baby dimemperlihatkan jika dirinya bukan muslim yang kaleng-kaleng Tuh buktinya dia sudah memperdalam ilmu agama Islam Apalagi sudah mulai menjalankan ibadah puasa bersama dengan istrinya ya Hmm mistikomah ya Siti KDI Artis Indonesia yang menikah dengan bule muhalaf lainnya adalah Siti KDI Penyanyi dangdut yang satu ini memilih menikah dengan pria asal Turki yang bernama Cem Pak Pada tahun 2011 silam Demi cintanya akhirnya Cem Pak memutuskan menjadi muhalaf sebelum menikah dengan Siti KDI Bagi kalian yang kangen alias rindu dengan sosok penyanyi dangdut yang satu ini Bisa langsung cek Instagram milik pribadinya ya Di sana Siti selalu saja aktif membagikan momen kesehariannya yang berada di luar negeri bersama sang suami Waduh kalau dilihat-lihat sih kayaknya makin cantik saja Neka Siti Bener kan guys? Rini Yulianti Artis Indonesia yang menikah dengan bule muhalaf berikutnya yaitu Rini Yulianti Adik kandung dari Riri Nekawati ini akhirnya resmi melepas lajangnya bersama laki-laki asal Korea Yang bernama Michael Andrew Ha pada 8 Juni 2014 lalu Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Diketahui agar keduanya bisa melasunkan pernikahannya Sang suami pun rela pindah agama menjadi seorang muhalaf mengikuti keyakinan yang dianut oleh Rini Cudmime Artis Indonesia yang menikah dengan bule muhalaf terakhir adalah Cudmime Artis cantik yang sempat gagal dalam berumah tangga ini telah menikah lagi dengan pria asal Belanda yang bernama Paul Rommelen pada tahun 2012 silam Demi cintanya Paul rela memutuskan muhalaf dan menganut agama yang sama dengan Cudmime Kini pun rumah tangganya berjalan dengan harmonis dan telah dikaruniai oleh putra yang bernama Nathan Rowlett Nah banyak juga ya ternyata selebriti yang menikah dengan bule Apakah kalian juga pengen nih girl? Jika ya yuk cari di Bali Mungkin saja ada Maudie Ayunda Maudie Ayunda Nah untuk yang baru-baru ini pastinya sedang heboh dan viral dimana-mana ya beritanya Dimana ada sosok artis cantik tanah air yang ternyata berhasil menikah dengan sosok pria berkebangsaan Korea loh Siapa lagi kalau bukan Maudie Ayunda Wanita cantik ini memang sedang menjadi perbincangan hangat dari seluruh media Karena si cantik ini baru saja menikah dengan pria asal Korea Selatan Yang telah cukup lama menjadi kekasihnya Tepat pada hari Minggu 23 Mei 2022 Secara diam-diam dan jauh dari serotan publik Ternyata keduanya telah melasunkan pernikahan Profil suami Maudie sampai saat ini belum banyak muncul di publik Namun meski demikian Pria ini diketahui merupakan pria keturunan Amerika Korea Pria ini lahir di Korea dan tumbuh besar di Amerika Sedangkan untuk saat ini dia telah menetap di Jakarta Jessie Choi memutuskan untuk pindah ke Jakarta sejak 4 bulan yang lalu Hal itu baru saja tertulis di medium IG miliknya Dengan alasan keputusannya untuk pindah tempat tinggal Semua itu dilakukan agar semakin arat hubungannya dengan sang kekasih Maudie Ayunda Selain itu pria ini juga merupakan seorang muhalaf Dulunya suami Maudie merupakan seorang ateis Namun kini telah memutuskan untuk menjadi muhalaf sejak bulan Maret 2022 lalu Selamat ya kakak cantik Semoga segera mendapatkan momongan Doa baik-baik deh buat kalian berdua yang tengah berbahagia ini Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!